di laut hasilnya diserahkan kepada teman-teman diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas ni'mat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita nah disini kita kembali lagi di dalam berbagai manfaat khususnya disini kita akan membahas terkait dengan sebuah foto yang tersebar yang lagi viral yaitu terkait dengan tuduhan bahwasannya Ustaz Khalid Basalama melaksanakan atau merayakan tahlilan nah disini nah disini diposting oleh seorang yang akunnya itu tertulis selisalaf dan bersama yang lainnya alfabro dan 27 orang lainnya disitu beliau menuliskan yuk tahlilan jadi ahlu besek sejati ya walau apa maksudnya itu ahlu besek sejati kalau antum tahu terkait dengan itu informasikan juga kepada kepada kami nah disini ketika kami masuk pada akun terkait dengan selisalaf disitu ya karena kami lihat ada salafnya ya jadi kami tes masuk menelusuri di dalamnya ternyata beliau ini bukan salaf tetapi kita lihat wahluar biasa disana postingan-postingannya tentang wahabi semua usah-usah disitu di kejelikan-kejelikan semua ada di ada di dalam akunnya dan itu akan dipertanyakan nanti di hadapan Allah mereka mengira bahwa hal-hal yang seperti itu tidak akan diminta di hadapan Allah ya semua akan ditanyakan pada hari itu lisan kita menjadi saksi tangan kita menjadi saksi kaki kita menjadi saksi semua akan menjadi menjadi saksi yang itu terkait dengan apa yang kita kerjakan di dunia nah disini terkait dengan foto ini yang mana disini seakan-akan usah halit basalama tahlilan pada padahal itu bukan beliau mereka ini memang ketika di konfirmasi ada ikhwan yang menjelaskan disitu bahwa itu bukan tahlilan tetapi mereka makan-makan di rumah di rumah temannya ya jadi itu adalah ketika kita melihat dengan banyak yang komentar luar biasa terkait dengan kebencian yang hadir mereka mulai banyak memberikan tanggapan-tanggapan padahal kalau kita tabayun ternyata itu bukan tahlilan tapi memang dia disitu acara makan-makan kalau kita merujuk kepada Al-Quran Allah SWT berfirman hai orang-orang yang beriman apabila datang kepada kalian orang yang fasik menyampaikan sebuah berita yaitu orang yang fasik maka mintalah kejelasan tidak langsung kita memposting tidak langsung kita menuduh sehingga menimbulkan tafsir ganda di dalamnya yang itu kita akan menjadi sebab orang lain mendapatkan dosa walaupun memang kita tahu orang yang dijadikan bahan gibah itu mendapatkan pahala semua dari orang-orang yang menggibahnya Rasulullah SAW mengatakan gibah itu menyebutkan seseorang terkait dengan apa yang dia tidak sukai nah itu adalah terkait dengan gibah dan gibah ini adalah pembunuh terkait dengan amalan-amalan yang kita kerjakan maka yang disini berdasarkan konfirmasi yang disampaikan diklarifikasi oleh Ikhwan bahwasannya itu bukan tahlilan tapi memang dia datang acara makan-makan di temannya jadi tidak benar terkait dengan hal itu tuduhan-tuduhan yang disampaikan bahwasannya Khalid bahwasannya disitu tahlilan tidak benar atau datang di tahlilan itu hal yang tidak benar itu mungkin teman-teman yang bisa kami sampaikan kurun dan lebihnya semoga menjadi pencerahan bagi kita terlepas dari tuduhan-tuduhan sebagai seorang muslim itu dia harus menahan dirinya ya menahan menahan dirinya Rasulullah s.a.w. bukan bersabda di dalam sebuah hadisnya bahwa diantaranya adalah ketika Rasulullah s.a.w. ditanya ma'anajah apa jalan keselamatan itu Rasulullah s.a.w. mengatakan diantaranya lalamsik alaikalisa naka tahan lisanmu itu ya tahan tahan lisanmu itu artinya apa kita harus menahan lisan kita menahan segala sesuatu kecuali memang itu sudah sudah jelas ya jangan kita tergesa-gesa di dalam menyebarkan suatu berita menyampaikan suatu berita ya cukup seseorang itu dikatakan pendustah ketika dia menyampaikan semua apa yang apa yang dia ketahui s.a.w. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh